So, inilah unboxing ke lereng, datang ke partai begini. Dicampur ada yang bagus, ada yang... This is something not really... Ini Bennington juga udah agak pusak. Ini yang belimbingan. Masih bisa pakai, kalau yang seperti ini sudah nggak bisa dipakai, sudah banyak bocel-bocel. Terus dipila-pila lagi, ini kayak ini adalah kelereng yang untuk di akwarium. Biasa ini juga kelereng susu, tapi ini baru. Kalau yang kuno, belimbingnya lebih lebar. Ini belimbing empat, cukup lama. Tapi kondisinya oke juga sih. Kalau yang ini kondisinya sudah bekas main atau rusak. Ini jadi dicampur pada saat datang. Bisa lihat. Ini per kantong-per kantong. Saya beli 10 kantong. Jadi yang bisa diambil ini. Ini adalah original lama. Zaman Belanda. Ini jatohnya satu lebih kurang sekitar Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Lepis. Ini oke. Kondisinya juga oke. Ya beginilah. Untuk yang ini nggak ada harganya ini. Oke. Jadi sudah berapa kantong tadi? Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan kantong. Ini saya beli sekitar 1 juta. Eh 10, 10 kantong ya. Ini kita buang lagi. Oke. Ini sekilas serupa. Tapi ini adalah cukup baru. Ini yang lebih lama. Yang merah memang saya ngumpulin. Video saya YouTube yang lain. Ini yang lama-lama. Kalau ini, ini sampah. Satu kantong saya dapat dari tadi ada yang cuma lima. Ada yang kalau ini dapat tujuh. Lumayan. Masih oke. Satu antara Rp 15.000 sampai Rp 25.000 per piece-nya. Ini yang dari kantong sebelumnya. Purple ini. Ini purple. Ya, ini yang purple. Cukup. Jarang juga. Jadi berdasarkan kesukaan saja. Inilah kelereng yang, mungkin ini juga kelerengnya aquarium ya. Saya juga nggak tahu. Coba cek di topet barangkali ada. Sepertinya seperti itu. Yang sekantong berapa? Rp 50.000. Beberapa, murah sekali. Ini. Ini. Ini limbah. Ini juga kelereng aquarium. Nah, kalau ini kelereng main yang baru. Tapi kelereng susu namanya. Ini baru. Termasuk. Masih mulus-mulus sih. Cuman ya. Maybe not really worth that much ya. Nah, ini yang kelereng blimbing 4 dan blimbing 3. Ini benar-benar jadulan asli. Ini blimbingnya masih lebar-lebar. Kalau yang blimbingnya tipis, yang baru-baru itu blimbingnya tipis. Ini juga masih jadul ini. Blimbing 3. Jadi setelah itu mereka keluar blimbing 6, blimbing 4, terus blimbing 3 semakin, sedikit blimbingnya semakin baru. Itu. Nah, ini. Jadi blimbing 3 atau blimbing 4 itu ada yang warna-warni kayak yang ini. Ini juga kondisinya kurang bagus. Nah, ini ada yang polos. Polos itu warna klasik biru, merah, hijau, kuning, putih. Harusnya. Ini di sini sampai sini nggak ada yang kuning sama sekali. Bukan berarti kuningnya rare ya. Nggak ada. Ini ada juga yang mungkin dari piloks ini. Dari dalamnya piloks. Campur-campur seperti ini. Beneran juga di sini ada Bennington. Tapi ini kondisinya sudah kondisi main, sudah digerenda. Kalau Bennington yang biasa boleh di cek di YouTube saya. Tumesimulus. Setelahnya tulang. Ini bukan buatan Cina ya. Ini Made in USA. Bennington Marbles. Oke, teman-teman. Jadi ini saya pisahkan yang limbah-limbah. Seperti ini ya. Mungkin bisa dipakai buat taruh hiasan aquarium. Tapi value-nya nggak ada ini. Mungkin sekantong 100 ribu atau 50 ribu. Sekantong besar ya. Ini yang saya pilih. Ini yang saya pilih. Ini jaman net indie. Ini tahun 1930-an sampai tahun 1950 mungkin. Kalau yang ini ini belimbingan kayak gini nih. 1970-an ini. Setahu saya ya. Saya bukan ahli. Cuman yang setahu saya. Oke. Oke lah kondisinya masih oke. Lumayan dapat sekantong ya. Literally adalah harganya satu kantong ini 1 juta sekian. Saya lupa. Nah ini aja. Yang lain mah. Partai Hure. Ini juga belimbing banyak. Tapi rupanya baru kacanya biru sekali. Saya nggak repot. Saya nggak repot. Saya masih punya Bennington yang ada. Nah ini seperti ini. Bennington Marbles. Ya. Kalau yang udah digerenda jadi seperti ini. Karena mereka bentuknya nggak bulat ya. Sepertinya ini terbuat dari keramik. Tahun 19 awal atau 18 sekian. 19 awal. Tahun juga. Kalau Bennington Marbles boleh di cek di marketplace Facebook atau di YouTube. Banyak yang ngulas. Itu keramik. Dulu saya kira made in China. Jadi sekarang juga masih banyak yang menganggap ini made in China. Padahal kalau yang made in China itu berbeda sekali. Warnanya dasarnya kebanyakan putih. Bukan putih mengkilap seperti ini ya. Putihnya agak doff. Dan bergaris. Ada merah ada biru. Saya sayang sekali di partai ini nggak dapet yang German Swirl. Kalau dapet yang Swirl itu bagus. Itu satunya bisa sampai 100 ribu ya. Kalau yang misalkan itu. Cuman ya ini dari pedagang. Mungkin pedagangnya juga nggak ngerti. Jadi dicampur-campur biar satu dapet merah biru warna hijau gitu. Kalau ini punya saya sendiri buat referensi. Oke teman-teman. Thank you. Thank you for watching. Ya-chan. selamat menikmati